Terima kasih telah menonton Sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Barat Ini merupakan gelombang kedua yang tiba di Aceh dalam dua hari terakhir Sebelumnya, Minggu, 25 Desember 2022 Sebanyak 57 orang, 13 diantaranya anak di bawah umur Terdampar di bibir pantai Komplek Cagar Budaya Indrapatra, Gampong Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar Dengan demikian, keseluruhan ada 242 imigran Rohingya yang terdampar di Aceh Berbeda dengan yang di Aceh Besar di mana hampir semua imigran yang tiba berjenis kelamin laki-laki Di Pidi hampir setengahnya adalah perempuan Menurut keterangan Sekretaris Panglima Laut Pidi, Marfian, kepada Serambi, Senin, 26 Desember 2022 Para imigran yang tiba kemarin kondisinya sudah sangat lemas dan sakit Warga setempat lalu memberikan pertolongan dengan memberikan makanan dan air Tetapi karena sebagian sudah tidak bisa bergerak lagi Warga harus menyuapkan makanan ke mulut mereka Para pendatang gelap itu kemudian ditampung di Mo Unasah, Gampong, Ujong Pai Sebagian lainnya diboyong ke Puskesmas Muara III untuk memperoleh perawatan medis Ia menyebutkan, kapal yang membawa imigran rohinya itu terdampar setelah selama satu bulan terkatung-katung di Laut Lepas Sebagian ada yang meninggal dunia dan langsung dibuang ke laut Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!